Intro Seperti biasa Saat kita bicara psikologis Pasti sepi Selamat malam 15 orang termasuk saya yang ada disini Ada Mas Windu Ada Mas Rifki Mas Rifkinya ada dua Ada Mas Maulana Mas Prapto Ada gak tau ibu Ada Mas Nur Hidayat Ya Pak Dudi Pak Boy Mas Ardi Pak Anto Mas Dandung Mas Ismu Dan dari Z Academy Nah teman-teman Selalu Dan setiap kali saya webinar Kalau tentang psikologis itu memang Gak banyak Penikmatnya ya teman-teman ya Tidak banyak penikmatnya Karena memang Ya psikologis itu kita bicara Seperti teori teman-teman ya Seperti teori Tapi Ini sebenarnya hal yang Gak ada mati ya Judulnya webinar malam ini Cukup powerful Harusnya Pengaruh psikologis Jauh lebih kuat Ya teman-teman Daripada analisa Atau strategi trading Itu sendiri Oke Bisa dimengerti ya teman-teman ya Dari judul awalnya aja Kita harus tau Kenapa saya bawa materi ini Misalkan nih Anda di kondisi yang Takut ya teman-teman Atau Anda sudah pernah Kalah Trading Kira-kira Untuk Anda entry lagi Ke market Atau masuk lagi Ke market Anda punya pendala Gak teman-teman Anda punya penghalang Gak teman-teman Mungkin boleh Respon Ya teman-teman Boleh respon Kalau Anda sudah pernah Loss Anda pernah rugi Anda pernah kalah Di trading Kira-kira teman-teman Untuk masuk lagi Ke market Deposit Dan Anda entry Anda punya penghalang Gak Itu pertanyaannya Ya Ada Pak Ada ya mas ya Jadi ragu Jadi bimbang Jadi Takut entry Malem Pak Yung Ya Jadi Aduh analisa saya Salah atau benar Analisa saya Ini Bisa saya Pertanggung jawabkan Atau enggak Kan seperti itu Nah Jadi sebenarnya Alam bahwa sadar Anda Itu yang Kembali lagi Menguasai Apa yang Anda Punya Ya teman-teman Menguasai apa yang Anda Punya Tiga per empat Dari apa yang Anda Lakukan Itu balik lagi Ke alam Bahwa sadarnya Milik Anda Ya Balik lagi Ke alam Bahwa sadarnya Punya Anda Oke Nah Why Tanda tanya ada tiga Pengendalian emosi Dan manajemen Psikologis Seringkali menjadi Perbedaan antara Trader Yang sukses Dan tidak Meskipun Analisis Dan strategi Trading itu Penting Teman-teman Ya Satu kata yang Berwarna biru Sorry Satu kalimat Yang berwarna biru Mereka Hanya akan efektif Jika dilaksanakan Dalam Kerangka Psikologi Trading Yang sehat Dan terkendali Oke teman-teman Mereka akan Efektif Jika Dijalankan Atau dilaksanakan Dalam Kerangka Psikologis Yang sehat Dan terkendali Malam Mas Rahmat Di kanan Ini ada kata-kata Powerful Dan di kiri pun Penjabaran yang harusnya Powerful juga Yang bisa Anda Telaah Ya teman-teman Jadi kalau saya bilang Saat Anda Pernah terluka Anda itu Pasti sudah punya Immune Self-defense Untuk menjaga Biar Anda Tidak terluka lagi Anda paksakan Immune itu Akan berubah menjadi Hal-hal yang tadi Takut Entry Ragu Dan macem-macem Itu sebenarnya Self-defense Dari alam Bahasa dari Anda Karena Anda Pernah punya Pengalaman buruk Tenggelam Pernah ada yang Tenggelam Anda lihat Air laut Ya tenggelam di laut Lihat air laut Mungkin Anda takut Ya Anda pernah Naik motor Kenceng Nabrak Anda lihat Speedometer Setiap naik motor Sudah berapa ini Kalau sudah 100 Anda turunin gas Akan seperti itu Ya teman-teman Malam mas Lutfi Ya Jadi pengaruh psikologis itu Sangat-sangat Penting Harus teman-teman Mengerti Nah Adalah pertama Yang akan kita bahas Emosi Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Ya Ketika emosi Seperti ketakutan Atau keserakan Mendominasi Pengambilan Keputusan Ya Trader cenderung Melanggar Rencana trading Mereka Oke Trader Cenderung Melanggar Rencana trading Mereka Kalau Anda Delandasi Keputusan Berdasar Sebuah Emosi Ya teman-teman Kenapa Anda Melanggar Ya karena itu tadi Anda Diluar dari Kontrol Diluar dari Kondisi yang Enggak Prima Psikologisnya Ya karena lagi Meletup-letup itu Teman-teman Anda kena SL Anda jengkel Anda bisa entry Load double Anda bisa entry Itu deposit yang Anda Sudah masukkan Bisa berkali lipat Ya teman-teman Setuju Dengan pernyataan ini Untuk Anda Yang disini Ya Jadi saya minta Anda bisa Kontrol Teman-teman Ya Anda bisa kontrol Pengandalian diri Disini penting sekali Ya teman-teman Pengandalian diri Disini penting sekali Kemarin saya sempat Sempat Bicara ya teman-teman Ya Kalau Tentang kesuksesan itu Bukan hanya Hal yang Oh rahasia sukses itu Ternyata ini Rahasia sukses itu Ini Rahasia sukses itu A B C D E Tidak Tidak Tentang kesuksesan itu Teman-teman Anda punya toko dan Anda berdagang Anda emosi, itu pelanggan Anda Bisa kabur teman-teman Karena Anda Di luar kontrol Di luar keadaan yang Cukup Gak baik waktu itu Seperti kondisi kemarin Ya, hari Jumat Oke teman-teman Saya kasih gambaran Bahwa Gold Idri Gold jangan sel dulu Ini sudah Jumat Ya, prefer lihat bagaimana Minggu depan, kenapa Saya katakan seperti itu, karena Buat saya, Jumat itu Kadang-kadang market itu bertindak Di luar Ekspektasi Ya teman-teman, market itu bertindak Di luar ekspektasi, terkadang hari Jumat Itu yang terjadi, dan itu Bisa memunculkan sebuah Emosi yang Sudah Anda Pendem sebenarnya Anda sel teman-teman Di sini Kena SL Di atas mungkin Anda akan sel lagi Ya Indilah lah Ini price Anda sel di sini Teman-teman Ya, Anda sel di sini SL Anda sel di sini lagi SL lagi Berarti Jumat ini akan mengganggu Psikologis Anda Untuk Minggu depan Ya Jadi better Jumat itu Udahlah Gak usah hantri Jadi Kembali lagi Ke controllingnya Anda sendiri Controllingnya Anda sendiri Jumat Senin Itu saya jarang entry Teman-teman Saya agak biarin Kemarket agak cuek Ya Daripada apa? Daripada bikin emosi Senin saya maksain entry Hasilnya buruk Itu ngefek ke Seminggu Itu Jumat Saya paksain entry Saya SL Dan saya buruk Emosinya Mempengaruhi perjalanan Seminggu ke depan Ya Jadi kontrol diri Itu sangat saya Anjurkan ke Diri Anda Controlling Terutama emosi Anda Sampai-sampai Teman-teman lihat ya Di sini STA Channelnya kita Saya tulisi Control yourself Karena salah satu jalan Untuk Anda bisa Survive Anda bisa Sukses Itu dari Pengendalian diri Dulu Di sini teman-teman Ada yang jengkel Kalau kena stop loss Lotnya Anda Double Kalau kena stop loss Lalu Anda Masuk dengan Asal Ada yang seperti itu Masih ada yang seperti itu Kita bicara Heart to heart Teman-teman Malam ini ya Kita bicara Heart to heart Seruput dulu Ya Adakah yang masih Seperti itu Kalau ada Saya minta itu Tolong dihilangkan Ya At least Hal-hal tersebut Tidak bikin Anda Maju Teman-teman Anda lepas Dari kontrolnya Anda Poin kedua Rasa takut Menghambat Tindakan Trader yang terlalu takut Mengalami kerugian Mungkin menjadi Sangat defensif Dan enggan Mengambil risiko Ini yang pertama tadi Opening Yang saya bahas ya Anda sudah terluka Anda akan Sedikit defense Terhadap hal-hal yang pernah Melukai Anda Ya Apapun itu halnya Apapun itu bentuknya Ya Bahkan jika ada peluang bagus Hal ini dapat Mengambat Pertumbuhan Portofolio Anda Atau portofolio mereka Mereka yang Melakukan aktivitas Sebagai seorang Trader Atau pedagang di Pasar Forex Terutamanya Ya teman-teman Oke Takut ini sangat Menghambat Anda Ya Jadi saya minta Jangan sampai Emosinya Anda Ya yang meledak-meledak Nantinya Membuat Anda Takut untuk Masuk market Iya teman-teman Lalu Puan ketiga FOMO FOMO Sudah sering Saya bahas ya Rasa takut Kehilangan peluang Dapat mendorong Trader untuk Masuk dalam posisi Tanpa pertimbangan Matang Ya Ini banyak Trader Pemula Yang masih Punya Sakit FOMO Ini saya bilang Sakit Teman-teman Karena dia Biasanya Gak mau Ketinggalan Harganya naik-naik Dia susul Harganya turun-turun Dia susul Ya teman-teman Hanya karena Mereka takut Melewatkan Pergerakan pasar Yang potensial Takut Melewatkan Saya sering Saya sering bilang Kalau gak Rezeki Ya sudah Bukan rezekinya Kita Jangan dikejar Nanti akan ada Datang lagi Jatahnya kita Entry Ada setup lagi Ada plan lagi Buat entry Teman-teman Ya Jangan takut Pasti akan ada Lagi Gak hari Senin Ya hari Selasa Gak hari Selasa Ya hari Rabu Gak hari Rabu Hari Kamis Kamis sampai Jumat Oh gak ada entry juga Ya minggu depan Mungkin baru ada Bukan berarti Terus kita Takut entry Enggak Tapi kita punya Perhitungan Yang lebih tajam Ya teman-teman Pernah Anda Di dalam suatu grup Saya entry disini Aku entry disini Aku mau buy disini Aku mau sell disini Kamu ngapain Kok diem aja Gak ada pergerakan Dari akunmu Ya Adanya seperti itu Gak usah Gak usah dikubris Teman-teman Teman-teman Anda Gak usah dikubris Anda Jadi diri sendiri Ya teman-teman Kalau sekiranya Signal saya disini Mengganggu Oh saya sell Atau buy disini Gak usah dikubris Teman-teman Gak usah dikubris Biarin aja Apa yang saya gambar disini Ya At least Ini kan hanya gambaran Ini plan Boleh Anda Gak usah dikubris Boleh enggak Atau mau Anda diskusikan Dengan saya pun Monggo Ya teman-teman Silahkan Oke Jadi At least Trading itu Menjadi Hal sendiri Ya Trading itu menjadi hal sendiri Anda yang berdiri Di atas kakinya Anda sendiri Anda bikin analisa Anda sendiri Risiko karena ditanggung sendiri Ada Yang trading Anda Risikonya di tangan orang lain Ada Oh kecuali Anda pegang Dananya orang itu Risiko di tangan orang lain Ya Anda pelaku saja Tapi kan saat Anda Jadi trader Pakai uang Anda sendiri Risiko di tangan Anda sendiri Jadi Baiknya Anda punya karakter Masing-masing Ya Anda punya karakter Anda punya pemikiran Anda punya sudut pandang sendiri Terhadap sesuatu hal After FOMO Ya Emosi Rasa takut Ya FOMO Seraka Seraka dapat menyebabkan Trader terus menerus Mencari untungan lebih besar Mengakibatkan apa Overtrade Dan Exposure yang berlebihan Terhadap risiko Ini sangat Repot Ya Saya kemarin ngobrol Dengan Seorang teman Itu Mesemikian di Market Forex Targetnya sebulan berapa Targetnya sampai 8% lah Sebulan targetnya 8% Kok sedikit Ya Kok sedikit Teman-teman kira-kira Tahu gak Alasan saya Kenapa saya punya target Satu bulan Itu hanya 8% Ya Kalau misalnya Hasilnya bisa lebih dari 8% Itu bonus Teman-teman kira-kira Ada yang punya gambaran Kenapa target saya Hanya 8% Ada respon mungkin Dari teman-teman disini Kenapa Lebih dari bunga deposito Itu Itu gambarannya Gambarannya Lebih dari bunga deposito Tapi kok Alasan saya Kenapa kok cuma 8% gitu Pak Yu Mungkin karena Untuk Meminimalisir Risk Kalau misalkan Untuk Apa sih namanya Jualan itu kan Berbanding Oke Jawabannya cukup bagus ya teman-teman Jawabannya cukup bagus Bukan Masalah Psikologis lebih baik Bukan bicara Kebutuhannya hanya segitu Mas Kalau dibilang kebutuhan Saya butuh teman-teman Jalan-jalan ke Maldif Ya teman-teman Saya butuh Juga Saya beli Roll Royce Saya butuh Ya Tetapi jawabannya Bukan masalah Kebutuhan Ya Bukan psikologis Tetapi Jawabannya adalah Risk Atau profile risk Ya profile risk Karena apa teman-teman Oke saya ganti dulu ini ya Saat saya punya target 8% Ya teman-teman ya Target saya 8% Berarti resiko yang siap Ditanggung 8% Juga Teman-teman percaya Bahwa forex trading Derivative market ini Pedang bermata dua Ya Pedang anda ayunkan ke depan Musuh anda bisa kena Tapi saat anda mau ayunkan ke depan Pedang anda ini Kan butuh ayunan ke belakang dulu Teman-teman Ya Sebelum anda mau melempar bola Itu kan harus anda tarik ke belakang dulu Teman-teman Nah itulah risiko kita Target itu kita gak tau apakah itu sampai Targetnya atau kena target Atau melenceng dari target Teman-teman Tetapi Yang harus teman-teman tau Risiko yang siap-siap tanggung adalah ini 8% Perman Ya 8% Perman Jadi Kalau saya setiap bulan Kena 8% 8% 8% Selama setahun Apa yang terjadi teman-teman Kena loh ya MC Tetapi MC saya butuh waktu berapa teman-teman Setahun Oke Bisa dimengerti ya Why Saya melakukan ini ya Target 8% Risiko yang siap-siap ditanggung 8% Karena apa Kalau ini saya salah terus Dan risiko 8% ini timbul terus Saya akan MC Tetapi butuh waktu 12 bulan Masih siap-siap 4% Buat beli Permen Ya teman-teman ya Jadi anda harus tau Pak Bisnis forex kan High volatile High risk high gain Loh bisa dibikin seperti itu Tapi saya gak mau Di posisi situ teman-teman Ya Bisnis forex Risiko tinggi Betul Tapi saya gak mau Ada di lokasi itu Ya Saya mau dari sudut pandang saya sendiri Bisa dimengerti ya teman-teman ya Harapannya ini bisa dimengerti Biar teman-teman juga kebuka High risk itu tergantung Cara anda memandang sesuatu hal Nah MC biasanya mau semalam Kalau saya butuh setahun Pak Buat MC Ya Ya mungkin Berarti Hari ke 365 lah Pak Saya baru MC Ya semalam itu Ya Oke teman-teman Jadi Ada orang Di tempat Yang melihat Bahwa forex itu High risk Ya Ya ini tempat orang Orang-orang itu sendiri Bukan tempat saya Tempat saya disini Tempat saya disini Ini tempat-tempat orang-orang yang Baru mengerti mungkin Ya teman-teman ya Silahkan Anda memilih Anda mau duduk dimana Ya Duduk di tempat forex yang high risk Atau duduk di tempat forex yang Risikonya sudah siap anda tanggung Oke Ada klik ya teman-teman ya Semoga ada klik Dari apa yang saya sampaikan Tentang masalah Target Dan Profiling risiko Ya Jadi Saat anda tahu Anda duduk di posisi mana Anda tahu Harus bersikap Seperti apa Next Nah Kembali lagi Ini kursi yang sama Anda mau duduk dimana Teman-teman Saya mau duduk di Depan pak Saat anda nonton bola Anda mau duduk di depan Ya anda akan melihat Pemain bola itu dengan jelas Saat saya anda duduk di atas Anda melihat pemain bola Tidak begitu jelas Karena agak jauh Ya teman-teman Tapi resiko terkena bola anda kan Minim Betul Saat emosi mengambil alih Trader mungkin mengabaikan Manajemen resiko yang baik Seperti penempatan stop loss yang rasional Hal ini dapat berakibat pada kerugian besar yang tidak terduga Silahkan pilih kursi anda Teman-teman Silahkan pilih kursinya anda sendiri Oke Anda mau duduk dimana Anda mau duduk di Kursi yang high risk Atau di kursi Dimana tempat anda Risiko itu sudah anda ketahui Dan siap untuk anda tanggung Jadi Kalau ada orang bilang masih tentang Forex itu high risk Itu hanya dari sudut pandangnya Dia saja Ya Karena dia belum punya Apa teman-teman Biasanya orang yang bilang begitu Dia belum punya apa teman-teman Teman-teman boleh respon Biasanya mereka belum Punya Manajemen resiko Manajemen resiko Pengetahuan belum punya pekal Dia lapar ya mas Mungkin di jalan ya Ya Kebanyakan orang yang seperti itu Belum punya pengalaman Pengalaman Kenolajemennya sudah punya Ya Bekalnya sudah punya Tapi Mas Abdul Mas Afin Ya Mas Abdul Mas Afin Ayo kita naik gunung Gunung mana pak Gunung mana mas Ya Jangan gunung yang aneh-aneh tapi ya Mas Abdul Mas Afin Pak Ayo kita naik gunung Ayo pak Kita berempat sama-sama Belum punya pengalaman Naik gunung Yang punya pengalaman Naik gunung Mas Afin Misalkan Misalkan begitu Ya Jujur Di tengah jalan Pasti saya Mas Abdul Pak Yuk Akan menyerah Karena apa Capek Capek teman-teman Aduh kaki ku lecat Bro Aduh ada lintah ya Ternyata Aduh licin ya Ternyata ya Aduh ternyata saya Salah sepatu ya Naik gunung kok pakai Vantafel Ya teman-teman Jam terbang Ini penting Teman-teman Oke Dia belum punya jam terbang Dan mungkin Beliau Mengenal forex Hanya sepotong Hanya sepenggal Hanya secuil saja Ya Kalau gunung Kepukus itu Ya Licinnya Biasanya 15 menit Kemudian Mas baru licin Ya Ya teman-teman ya Jadi saat Kita bicara High risk Itu Tergantung Di Posisinya Anda duduk Di mana Kalau Anda Duduk Di tempat High risk Jadi high risk Kalau Anda Duduk Yang di tempat Low risk Jadi low risk Anda duduk Di medium risk Anda akan jadi Punya profil Yang medium risk Ya Saat kita Bincara dengan Pengalaman Tentang jam terbang Ya Trader yang Tidak mengendalikan Emosi Mereka dapat Terjebak Dalam kesalahan Management Portfolio Mengalokasikan Terlalu banyak Modal Pada suatu Posisi Atau gagal Untuk Diversifikasi Dalam Mengimbangi Portfolio Mereka Dengan benar Dalam arti Bagaimana Saat kita Bilang Portfolio Saya bicara Lebih dalam Mungkin Ini untuk Investor Sebenarnya Hal ini Sebenarnya Untuk Investor Tapi Yang saya Maksud Begini Rata-rata Teman-teman Disini Suka Trading Di Mana Forex Kah Gold Kah Indeks Saham Kah Atau Di Pasar Gold Gold Oil Mayor Nah Kalau Anda Tidak bisa Mengendalikan Emosi Forex Mayor Dan Cross Currency Anda Hitung Itu ada 30 lebih Tambah Gold Tambah Indeks Nasdaq Dojun Hanseng Cospi Nikke Macem-macem Belum Tambah Energi Ya Ada Light Sweet Crude Oil Ya Ada Brand Lalu Ada Natural Gas Ada Macem Banyak Produk Anda Emosi Anda Bisa Masuk Ke Banyak Hal Itu Tadi Terlalu Banyak Hal Anda Pusing Menas Posisi Anda Ya Daripada Saya Bingung Ambil Posisi Gold Salah Terus Saya Ambil Semua Satu-satu Saya Gentrek 0,1 Semua Saya Entry Bye Semua Itu kan Jadi Kacau Yang Ada Malah Itu Portfolio Tarik Tarian Satu Buy Satu Sell Satu Buy Satu Sell Produknya Beda-beda Lagi Ya Teman-teman Jadi Pemicu Untuk Terjadi Error Itu Biasanya Adalah Emosi Pemicu Utama That's Why Kenapa Saya Suka Trading Di Time Frame Besar Seminggu Baru Kejemput Ya Biarin Aja Seminggu Baru Kejemput Ya Tiga Hari Nunggu Konfirmasi Biarin Aja Tiga Hari Tidak Apa-apa Karena Dari Situ Saya Ngerti Dan Disitu Style Saya Berkembang Saya Cukup Tahu Saya Cukup Temperament Orangnya Dimana Tempatnya Saya Cukup Temperament Apalagi Di Pasar Forex Ya Saya Harap Teman-teman Punya Dan Tahu Apa Yang Menjadi Kesalahan Yang Anda Lakukan Balik Lagi Kemana Control Yourself Dan Sering Sering Self Talk Balik Lagi Ke Basic Perilaku Impulsif Dan Balas Indam Apa Intinya Emosi Balas Indam Revenge Trading Frustasi Tidak Terencana Baliknya Kesitu Lagi Emosi Cara Bener ini Apa Ya Satu Top Teman-teman Kontrol Diri Anda Sendiri Kita Bicara Disini Coba Kita Sambil Sharing Teman-teman Un Control Oke Saat Anda Melakukan Hal Yang Un Control Dalam Pekerjaan Ya Kira-kira Apa Efeknya Untuk Anda Teman-teman Kalau Anda Di dalam Pekerjaan Sampai Unkontrol Apa Yang Terjadi Ambiar Kacau Kalau Anda Seorang Karyawan Atau Apa Bisa Terjadi Dipecat Ya Berantakan Berarti Sudah Pasti Dipecat Apalagi Teman-teman Mungkin Seorang Employee Yang Bekerja Dalam Satu Perusahaan Dan Dikasi Kesana Kebetulan Anda Melakukan Hal Yang Unkontrol Anda Ditegur Bos Anda Dan Anda Marah Balik Ke Bos Anda Ya Memang Yang Salah Itu Bosnya Anda Tapi Tahu Sendiri Bos Itu Kadang-kadang Kalau Dia Salah Pun Tidak Mau Disalahin Ya Anda Bisa Dipecat Runyam Ini Anda Unkontrol Dimana Kehidupan Rumah Tangga Waduh Terlalu Dalam Ini Ada Efek Negatif Nggak Teman-teman Ya Oke Ubar Ubar Pasar Unkontrol Lalu Tindakan Lagi Unkontrol Lagi Dimana Nggak usah Hal-hal yang terlalu Krusial Hal-hal yang Simple 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 Di jalan Apa yang terjadi Berantem Loh Berantem Loh Sama pengendara Lain Ada yang pernah Ya Ada yang pernah Di jalan Berantem Sama pengendara Lain Saya yakin Pernah Salah Salah Saya juga Pernah Gitu Teman-teman Unkontrol Unkontrol Poros utama adalah diri anda sendiri Poros utama adalah diri anda sendiri Kalau anda masih Mau di posisi Unkontrol Ya anda harus siap Di pekerjaan ini Di kehidupan seperti ini Di jalan seperti ini Ya lalu Di trading Apa yang terjadi Margin call Sampai kapan Mau begini terus Sampai kapan Mau seperti ini terus Balik lagi ke sini Nah Ya teman-teman Sampai broker tutup Kadang-kadang broker Belum tutup Dananya kita Sudah habis ya mas Oke Jadi Apapun itu Yang anda tuju lah Teman-teman Ya apapun itu Yang anda tuju Anda harus bisa Mengontrol Apa yang nempel Di diri anda Saat anda sudah bisa Kontrol Emosi anda Anda akan tahu Oh Saya sudah tahu Saya harus Buy di mana Ya Karena saya punya plan Oke Ya teman-teman Saya tahu Saya harus sal di mana Karena saya sudah punya plan Dan diri saya Sudah Benar-benar Terkontrol Diri saya Sudah benar-benar Terkontrol Ya teman-teman Jangan biarin Emosi yang Ambil alih Jangan biarkan itu Gak akan ada Untungnya Buat kita Ya Sesaat mungkin Oke lah Seperti teman-teman Emosi Anda harus menunjukkan Sesuatu Eksistensi anda Ya Anda melakukan Sesuatu hal yang Sangat impulsif Merusak Bahkan apapun Karena trading Tanpa ukuran pun Itu jadi merusak Merusak apa? Akun anda Teman-teman Nah Trader yang dipengaruhi Emosi seringkali Ceren-deren berubah Rencana dalam trading Ya Saat market Bergerak Tidak sesuai harapan Oke Anda jadi pelan-pelan Tuan-tuan Sudah baik Harga turun Koreksi dulu Mungkin Anda cut loss Anda sell Di situ Ternyata harga Naik Benar seperti apa Yang anda transaksi Pertama lakukan Bayangin Teman-teman Harusnya sudah benar Anda cut loss Anda jadi sell Eh benar Naik ternyata Itu emosinya Anda dobel-dobel Kuadrat Pangkat 3 Pangkat 9 Ya Jadi jangan cepat Berubah Jangan cepat Berubah Dalam sebuah Rencana trading Ya Jangan cepat Berubah Misalkan Kembali lagi Saya sudah pernah Sampaikan ini Anda ada di grup Ya Yang dimana Grup tersebut Orang-orangnya Sering Share Screenshot profit Running Posisi Screenshot running Posisi Biru-biru Itu kadang-kadang Akan mendistract Anda Untuk menjadi Seseorang yang Impulsif Ya Mendistract Anda Masuk ke dalam Area-area Impulsif Kenapa Kenapa begitu Karena kadang-kadang Kita jengkel Betul ya Mas ya Betul yang terjadi Seperti itu Anda jengkel Kenapa orang ini Bisa saya Gak bisa Padahal emang Teman-teman tahu Itu screenshot Benar-benar profit Punya dia Emang Anda Benar-benar tahu Itu akun demo Atau akun real Kan gak tahu Anda Anda cuma tahu Biru-birunya aja Ya Cabut Keluar dari sana Keluar dari grup tersebut Toxic Teman-teman Oke Jujur Saya Saya per tahun ini Nanti umur saya 37 Dan makin tahun Eh sorry Makin bulan Makin bulan Makin tahun Makin berumur Umur saya bertambah Teman-teman Saya makin mengurangi Circle Saya mulai Mengurangi Circle Ya Saya mulai Mengurangi Circle saya Saya mulai Sempitkan Pergaulan saya Ya Saya lebih Lebih suka Habisin waktu Sekarang di rumah Guyon sama Anak saya Bikin konten Bukan terus Jadi individualis Enggak Cuman saya Nyempitin circle saya Karena kadang-kadang Yang anda lihat Di dunia luar itu Enggak selalu Seperti yang Anda lihat Teman-teman Ya Enggak selalu Seperti yang Anda lihat Oke Mungkin Anda lihat Cuman Sisi enaknya Saja Oh Orang ini hebat Ya Bisa bikin Itu gitu Tapi kadang-kadang Kita gak ngerti Perjuangannya dia Seperti apa Ada orang Wah Ayo trading Sehari 200 dolar Bersama saya Ikut sial saya Anda gak ngerti Anda ikut Ternyata itu Mereka arahnya Ke Scam Ayo deposit Kesini Nanti tujuannya Apa saat anda deposit 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 Ketempat tertentu Scam lah Hilang Ya teman-teman Jadi tolong Saat Anda harus punya Feeling yang tajam Ya saat anda Merasa kok ini Begini ya Ya sudah cabut aja Dari sana Keluar dari area ini Keluar teman-teman Ya Keluar dari situ Gak berkembang Keluar dari situ Gak membuat anda Grow Keluar dari situ Oke Meskipun analisis teknis Dan fundamental Penting Trader yang dapat Mengendalikan emosi Mereka akan lebih Cenderung menerapkan Analisa tersebut Dengan lebih baik Dan dengan disiplin Ya Meskipun Analisa teknikal Dan fundamental Itu penting Disini Saya tulis Berwarna hijau Trader yang dapat Mengendalikan emosi Akan lebih Dapat Menerapkan Analisa tersebut Dengan disiplin Ya teman-teman Itu juga boleh Mas Afin Oke Emosi anda Lebih baik Ya Emosi anda Lebih baik Analisa anda Lebih baik Dan Eksekusinya Di lapangan Anda lebih baik Ya teman-teman Kita punya rules Dan rules itu Benar-benar Anda jalankan Enggak hijau Merah Atau biru Tapi satu kata Apa Baik Ya sudah Baik Stop loss berapa Disitu Tempat ini Sudah disitu Rulesnya Apa lagi Saya punya salah satu rules Selain Jumat Saya itu Jarang entry Kadang-kadang Posisi saya Ya yang sudah Running profit Sekiranya di Jumat itu Gak ada prospektifnya Buat minggu depan Saya cut malam itu juga Teman-teman Dalam kondisi apapun Saya cut malam itu juga Saya keluarin dari situ Ya Yes Tetapi orang-orang yang terbiasa Sombong itu Mas Mereka Menutupi Ya Menutupi Insecure-nya mereka Dengan posting-posting Seperti itu Biasanya Ya Orang yang Sombong Sering posting-posting Seperti itu Biasanya mereka Menutupi Keinsekuran Diri mereka Dengan posting-posting Seperti itu Setuju gak Kira-kira Setuju gak Anda Setuju ya Jadi kalau kita Bicara tentang orang Yang posting Pamer-pamer Pamer-pamer Pamer Biasanya dia sendiri Insecure Dia sendiri Belum ada di posisi itu Gak juga pak Udah gak usah Posting deh Nanti kalau diposting Yang loss juga Bakutnya Apa Malah drop sendiri Nanti pak Drop sendiri Dengan komentar-komentarnya Trader Kadang-kadang kan Mulut trader kan Julit juga ya Apa strategi Untuk menghadapi Perubahan pasar Yang terduga Yang dapat Mempengaruhi Psikologi trading kita Sebenarnya Bukan apa strategi Mungkin bertanya aja Oh iya Strategi Saat Pasar Terjadi Hal tak terduga Biar kita gak kena Secara psikologis Ya teman-teman Yang pasti Satu Risk per trade Itu yang penting Risk per trade Itu sudah penting Di awal Ya mas Risk per trade Itu sudah jadi Hal yang paling penting Karena anda salah pun Anda salah Sudah Terukur Anda nyemplung pun Di kolam Anda tahu Kolam itu Dalamnya seberapa Semeter Anda gak tenggelam Ya Jangan sampai Anda nyemplung laut Kalau anda nyemplung laut Itu gak pake Stop loss Apalagi anda gak pake pelampung Oke Ya Money management Ketahanan psikologis Adalah kunci Keselesesan jangka panjang Dalam trading Ya Trading yang dapat Mengendalikan psikologis Mereka cenderung Bertahan lebih lama Dan menghasilkan Hasil yang lebih konsisten Oke Ya teman-teman Bisa dimengerti ya Di poin ini ya Sadaran diri Management emosi Dan kestahanan Psikologis Ini saya capture dulu Teman-teman Sepertinya Penting untuk saya posting Di Group Dreng Ya Nah Sebenarnya Menurut anda ya teman-teman Trading itu relate gak sih Sama kehidupan Sehari-harinya anda Sama gak sih Mirip gak sih sebenarnya Kalau saya bilang ya Sebenarnya mirip banget Mirip Mirip sekali Ya Dari pola pikir yang harus Jelas Pengaturan modal yang Jelas juga Ya Dan Kestabilan diri anda sendiri Balik lagi kemana Control Yourself Ya Saat anda gak bisa Kontrol diri anda Ya Ya anda mengerjakan Apapun Gak akan jadi Di tengah jalan Menyerah Di tengah jalan Anda sudah capek Di tengah jalan Anda sudah emosi Anda sudah overthinking Dan macem-macem Ya teman-teman Kalau ditanya Pak tips Biar sukses apa Ya itu lagi Satu kata lagi Teman-teman Control Yourself Di kondisi Apapun Ya Kalau begini Bagaimana Oke saya baca dulu ya mas Ini panjang banget Bisa disimpulkan 2-10% itu Bukan dari depo Melainkan dari total Hartanya Contoh si A Punya harta 1 miliar Itu 10% Sudah gede Oke 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 Nah Ini Ini ke Kebicara ke latar belakang Berarti kita mas ya Kalau kita bicara tentang itu Kita bicara ke latar belakang Ya teman-teman Kalau saya di kelas Ya Saya menyarankan teman-teman Coba depo 200 dolar Ya Coba depo 200 dolar Ini kita Mencoba sedikit menjawab Dari pertanyaan mas firman ya Itu bener Itu yang tadi bener Karena dia hanya menggunakan Sebagian kecil dari Hartanya Jadi dia gak 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 bingung Gak Lebih tenang Punya harta 10 juta Dia depo 10 juta Dengan harapan Profit 100 juta per bulan Kalah kaput yang ada Kecuali kalau Depo 100 persen Harta ya 1 juta Dengan tujuan Profit 100 persen Dari harta Oke Itu masih realistis Sangat-sangat realistis Itu mas Ya Karena dia tahu Sumber daya yang dia punya Seberapa Dia bisa ngukur Dirinya sendiri Berbeda orang yang punya Uang 10 juta Dan didepokan semua Kalau saya begini Anda trading dengan 200 dolar teman-teman Anggap saja Teman-teman tahu Kapan harus upgrade Dari 200 dolar ini Anda dengan 200 dolar profit Apakah Anda mau trading Dengan hanya 200 dolar terus Kan enggak ya teman-teman Kan enggak ya Kalau saya biasanya kasih saran Ini evaluasi 3 bulan atau 2 bulan 3 bulan anggap saja Ya teman-teman Evaluasi 3 bulan Hasilnya bagus Anda naik Disini Anda Kasih 400 US dollar Ya Ini bagus lagi Hasilnya Evaluasi 3 bulan Anda deposit lagi Dua kali lipat Ya teman-teman Oke Lalu Ini bagus Hasilnya Baru Anda naikkan Deposit Anda Sampai angka tertentu Sesuai targetnya Anda Evaluasi Berevaluasi Berevaluasi Karena apa teman-teman Kalau Anda depo disini 200 dolar Dan Anda Atau depo langsung 1600 dolar Apakah di titik ini 1600 dolar Itu menjamin Anda Langsung profit Dan pasti profit Deposi 200 dolar Dan deposit 1600 dolar Apakah Bicara Anda Langsung profit Ya Betul Pak Oke Ini kata-kata dari Pak Iyo Temukan pola trading pribadi dulu Yang bisa konsisten Baru increase modal Benar ini Betul sekali Jadi jangan Modal itu Anda paksakan Naik-naik-naik terus Padahal Anda belum konsisten Yang ada nanti konsisten rungkat Ya teman-teman Dan saat Anda sudah mau serius Dengan trading Anggap saja nih Anda punya harta 100 juta Oke Anda punya harta 100 juta Anggap saja ya Kira-kira yang buat Anda trading forex Berapa teman-teman Kalau Anda mau serius trading Sudah mulai mau serius trading Kira-kira Di awal itu berapa Yang Anda alokasikan ke trading 1.000 dolar 30% 10 juta 5 juta Nah 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 Di sini Teman-teman Kita bicara value Ya Orang itu punya nilai Ya Orang itu punya nilai Di limit tertentu Kalau Anda punya uang 10 juta Eh 100 juta 5 juta itu Waktu kita bicara itu Berarti atau tidak Saya bilang Sepertinya 5 juta itu Terlalu kecil Betul Saat Anda punya uang 100 juta Kita bicara 5% Yang Anda invest Saya Anda alokasikan Untuk trading Itu terlalu kecil Ya Kalau saya bilang Ini nanti jadi low value Teman-teman Ini low value Nanti jadi ya Ya Saat Anda melihat Sesuatu hal yang low value Anda biasanya sembarangan Ya Sembarangan Anda punya teman-teman Masa kecil Masa SMP Masa SMA Teman-teman Sama-sama cabut sekolah Sama-sama minum alkohol Mabuk bareng Saat Anda ketemu mereka Omongan Anda Kira-kira gimana teman-teman Ada nggak bobotnya ke mereka Kalau ini saya minta tolong respon Ada nggak kira-kira bobotnya Omongannya ke Anda Ya Kalau Anda kumpul Sama teman-teman SMP SMA Yang nggak Yang nggak karuan Tahu busuknya mereka Tahu rahasianya mereka Omongan ke Anda Ada value-nya nggak teman-teman Biasanya Nggak ada Karena apa Itu sudah kebiasaan kumpul Tiap hari Ngaco Biasa ngaco Biasa Biasa dugal Ya teman-teman Jadi kan kita ngomongnya Sembarangan Betul Kita ngomong sembarangan Ini low value Kadang-kadang Anda Nggak menghargai mereka Kalau Anda posisinya Mungkin sekarang ini Lebih tinggi dari mereka Tolong dong beliin rokok Tolong dong beliin ini Karena dia Di bawah value Di bawah Anda Anda nggak menghargai itu Jangan kalau 5% Teman-teman Untuk Anda trading Ya Jangan 5% Ini terlalu low value Yang saya minta Biasanya Di angka 30% Ya Kenapa Di angka 30% Anda punya uang 100 juta 30% Hilang Terasa Nggak teman-teman Ada nilainya Nggak buat Anda Wah Lumayan nih Nmax 1 nih Terasa Terasa Ada value Betul Terasa Dan ada value Jadi Nmax 1 Nih Ya teman-teman Ada klik ya Ada klik ya Nah Nah Dari sini saat Anda punya rasa terhadap nilai tersebut Kenapa Pekerjaan Pekerjaan Anda Kerjakan Dengan Serius Ya teman-teman Anda kerjakan Dengan serius Oke Karena apa At least 30% itu Sebenarnya kalau hilang Anda miskin nggak teman-teman Nggak Pak Nggak miskin Anda masih punya 70 juta Tapi Anda kerasa Kalau kehilangan 30 juta Jadi Anda akan serius Ya Anda mencintai seseorang Kalau kehilangan dia Anda kerasa Anda akan berbuat Jangan sampai kehilangan dia Ya Jangan sampai saya ditinggalin dia Nanti saya bisa gila Kan begitu Betul Anda akan serius Anda akan hati-hati Di sini Jadi kalau Anda trading Value yang Anda trading Cukup kecil Anda akan sembarangan Anda akan ngawur Ya teman-teman Anda akan seenaknya sendiri Ah duit kecil Receh Nggak ada gunanya Ya Tetapi kalau Anda sudah Di 50% Untuk trading Takutnya ini nanti besar Yang muncul Besar fear yang muncul 50% kemana 50% ke atas Ya teman-teman Bisa dimengerti ya Malam ini ya Apa yang saya maksud ya Nggak cuma sekedar Saya trading dengan modal kecil Ada value-nya Nggak buat Anda Kalau nggak ada Kalau nggak ada ya Anda Nggak akan serius Betul Reduk Ya Sudah makan Kayak belum makan Ya teman-teman 30% Angka yang cantik Untuk Anda Yang sudah serius trading Anda harus ngelewati ini dulu Tapi ya Evaluasi 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 Dan akhirnya Anda Berhenti Ini Anggapannya disini Mungkin ini di 30% Nah Ini Anda berhenti di 30% Oke Pak saya punya mobil Saya gadein ya Pak Mobil saya 30% saya buat trading Boleh nggak teman-teman Kan berarti 30% Dari harta saya itu Pak Boleh nggak teman-teman Nggak boleh Kenapa Pak nggak boleh Ya Satu-satunya Betul Karena Anda harus cicil Ngeluh malahan teman-teman Ya Sepertinya Pembicaraan ini Hanya ini Mutar-muter Mutar-muter Emosi manajemen Emosi manajemen Emosi manajemen But That's the point Teman-teman Ini poinnya Kalau Anda trading Dengan uang kecil itu Nggak akan kerasa Ke diri Anda Anda akan ngawur Anda trading Terlalu besar Anda gemeter Ambil tengahnya 30% Itu Angka yang cukup baik At least Di 30% Anda tahu Yang Anda gunakan Portrait berapa Satu persen Dari 30% itu Oke Ya Lalu sisanya Dikemanain dong Pak Anda boleh beli Obligasi Anda boleh beli saham Anda boleh deposito Masih banyak Instrument Keluangan lainnya Nggak cuman Volek Volek Ya teman-teman Kata-kata anak saya Saya bilang Ayah Volek Oke Cukup bisa dimengerti Di poin ini Ya teman-teman Karena ini cukup penting Ini cukup penting Saat under value Atau low value Anda akan mengepelekan hal itu Ya Tapi Kalau saat value-nya pas Anda akan serius Ya Anda akan hati-hati Dan Anda akan telaten Di situ Apalagi Anda hobi Dan suka Jangan sampai Berlebihan 50% ke atas Saya bilang Cukup berlebihan Nanti Anda gemeter Anda takut Ya Oke Jadi hari ini Kita nggak bicara Tentang teknis Teknis biarin lah Teknis Prestation kayak gimana sih Prestation ya begitu Trading itu ya gimana sih Ya buy ya sell Tetapi kita bicara Di balik itu Apa yang harus Anda lakukan Bisa kasih warna merah Ya teman-teman Latarnya merah juga Nah Cukup bisa diserapi ya Dimengerti ya Hal ini ya Tanya sedikit Pak Megan Boleh Bapak Kalau tadi Pak Megan Bilang kan Range-nya kan 30 ya 30 Fix-nya 30 Tapi kalau saya minta Rentang gitu 20 sampai 30 Atau 30 sampai 40 Pak Idealnya Oke 30 itu nanti Step by step ya Pak Berasal dari sini ya Pak Berasal dari sini dulu ya Pak Bapak mulai dari yang kecil dulu Untuk apa Nemuin pola trading pribadi dulu Yang bisa konsisten profit Baru increase modal Nah Nanti Anggap aja ini topnya Atau tujuannya Bapak ya Ya Disini kalau Bapak anggap Ini Oh saya sepertinya bisa menanggung Di angka 20% Disitu dulu No problem No problem Pak Karena kan Kapasitas orang Dan latar belakang orang Berbeda-beda Berbeda-beda Kadang-kadang begini Saya sama Pak Yo Sama-sama punya uang 100 juta Ya Saya sama Pak Yo Sama-sama punya uang 100 juta Tapi kadang-kadang Pikiran kita untuk belanja Kita punya sudut pandang Yang berbeda Kalau saya punya uang 100 juta Saya maksimal belanja 10 juta Pak Tapi Bapak mungkin Saya maksimal belanja Di angka 20 juta Nah Itu kan kita punya Latar belakang yang berbeda ya Pak Yo Betul Betul ya Jadi Kita bisa Menyesuaikan latar belakangnya kita Kita seperti apa Dan siapnya kita Di posisi yang mana Ya teman-teman Jangan langsung masuk 30% Ya Begitu Anda tahu trading Anda belajar Ikut kelas Wah saya langsung masukkan 30% Mendingan saya kirimin nomor rekening saya Teman-teman Terus peraja uangnya ke saya Ya Ya Oke Mulai dari kecil dulu Gak apa-apa Bukan masalah ini sepele Enggak Tapi kita bicara Temukan pola trading dulu Konsisten 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 Berjalan baik Baru anda naik Naik Targetnya di mana Angka ini 30% Rentang 20 ke 30% No problem Kita punya latar belakang yang berbeda Kita punya sudut pandang yang berbeda Orang tua kita pun berbeda Ya teman-teman Karena jujur Kita kan hidup Sesuai dengan Atau seperti Apa yang orang tua kita Ciptakan kepada kita Ya Yang kadang-kadang berbeda dari orang tua A, B, C, A sampai Z itu berbeda Ya Dan mereka menciptakan pola-pola berbeda juga Untuk anak-anaknya Ada yang bilang mungkin 100 juta Saya punya Saya belanjain semua Itu pun ada Ya teman-teman Ada ya teman-teman Yang seperti itu ya Saya punya 100 juta Ya sudah saya belanjain semua Tanpa saya perlu punya cadangan lagi Ada yang begitu ada Ya Oke Jadi harapan saya Malam ini Kita bisa bicara lebih dalam Tentang tujuan kita lebih Jauh Mau apa Anda mau trading Mau klik buy sell terus Ngapain teman-teman Buang waktu Anda mau depo terus Ngapain Mending ditabung Ya Daripada kesedekaan broker Mendingan Sedekaan ke tempat lain Kalau Anda masih sering MC Ya Dan Anda Harus punya tujuan Jangan bicara Saya mau trading Trading 50 dolar Depo Habis depo lagi Habis depo lagi Tidak seperti itu Ya Tapi Anda harus punya tujuan Apa goal saya Anda Di dalam trading Ya Kalau Banyak orang ya Orang-orang Youtuber Influencer itu Mereka bilang Para orang sukses itu Fokus Narsistik Dan Masih Vilialism Itu Saya kemarin Dapat video dari Siapa Si Raymond Raymond Mencind Ya Ya Nah Oke Saya ambil titik Intinya yaitu disini Difokus Fokus Anda mau kemana Tujuan Anda mau kemana Anda Anda mau ke Salatiga Dari Semarang Anda mau muter dulu Lewat Papua Boleh Anda mau bundet dulu Dari Semarang ke Salatiga Lewat Sorabaya Ya silahkan Ya Tapi Tetap ada jalan yang Bisa Anda fokuskan Untuk mencapai tempat itu Dengan lebih cepat Ya teman-teman Jadi saya minta fokus Fokusnya kemana Temukan pola Trading pribadi dulu Yang bisa konsisten profit Oke Dari sini Anda bisa Kembangkan ini Ya Dan disini saat Anda Sudah punya pola Trading pribadi Yang bisa profit Ya teman-teman Berarti Secara tidak langsung Emosinya Anda Anda sudah bisa Rem Anda sudah bisa Menghambat Impulsifnya diri Anda Ya Saya minta tolong Anda Fokus Lebih fokus Dan lebih jelas Tujuannya mau kemana Kalau perlu tulis Di dinding Anda Di tempat kerja Anda Tulis Apa yang mau Anda kejar Tulis Dan Anda baca tiap hari Biar Anda ingat Denpon Anda Di layar Screensaver Boleh Ya Biar Anda tiap buka Anda ngerti Anda lihat Ya teman-teman Biar Anda tahu Biar Anda gak lupa Biar Anda saat Anda kebelok Oh Ya 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 Saya ingat Tujuan saya lagi Kembali lagi Kesana Oke Biar Anda Biar Anda Di Baik 起 Terima kasih.